Assalamualaikum Wr Wb Di mana untuk materi ini kalian bisa temukan pada buku temati kalian di tema 2 pada halaman 56 Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidini ilman warazukani fahman amin ya rabbal alamin Baik, kita mulai pelajarannya Disini ada beberapa paragraf yang harus kita baca terlebih dahulu Yuk kita baca sama-sama Pada saat tiburan, Wayan dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya Wayan memanggilnya Om Haris Om Haris senang memelihara lovebird atau burung cinta Nah, jadi burung ini namanya lovebird nih atau burung cinta Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird yang dimasukkan ke dalam 5 sangkar Nah, disini kalau kalian lihat ada kotaknya 1, 2, 3, 4, 5 Nah, kotak-kotak ini adalah sangkar burung lovebird atau burung cinta nih Dimana di masing-masing sangkar ini ada 4 buah atau 4 ekor bulung lovebird Kita lihat disini 1, 2, 3, 4, 5, 5 sangkar Masing-masing sangkar ada 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Jadi bisa kita tuliskan begini 5 dikali 4 sama dengan 20 5 ini berarti banyaknya sangkar 1, 2, 3, 4, 5 Dikali 4 4 ini adalah banyaknya burung cinta atau lovebird dalam setiap sangkarnya Kita lihat 1, 2, 3, 4 Jadi 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 Seperti yang kita tahu tadi bahwa Om Haris mempunyai 20 ekor burung cinta atau lovebird Kita lanjutkan Beberapa hari kemudian Tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar Sehingga sangkar burung tinggal 4 Nah Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar Jadi tadi seperti kita ketahui bahwa Om Haris mempunyai 5 sangkar pada awalnya Kemudian dia meminjamkan 1 sangkar lagi ke tetangganya Jadi Om Haris hanya mempunyai 4 buah sangkar burung Kita lihat 1, 2, 3, 4 Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar Kita lihat setiap sangkarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi di setiap sangkar ini ada 5 ekor burung Kita tulis 4 dikali 5 sama dengan 20 4 ini tadi menunjukkan apa? Ya, banyaknya sang sangkar Dikali 5 5 ini adalah tadi apa? Banyaknya burung dalam sang sangkar Sangkarnya ada 4 Setiap sangkar ada 5 ekor burung Hasilnya adalah 20 Ya Lanjut, kita lanjutkan kembali Kita lanjutkan lagi di halaman selanjutnya Halaman 57 Bandingkan dengan perkalian bilangan-bilangan di bawah ini Kita lihat di sini Di sini ada bilangan 3 dikali 8 Hasilnya sama dengan 24 Lalu kita lihat di sini 8 dikali 3 sama dengan 24 Kalau kita perhatikan Angka-angka ini sebenarnya dibalik saja Ya, 3 dikali 8 Di sini 8 dikali 3 Kita lihat lagi 6 dikali 7 Hasilnya sama dengan 42 Jika dibalik 7 dikali 6 Hasilnya sama dengan 42 juga Kita lihat lagi 9 kali 4 hasilnya 36 Lalu kita balik 4 kali 9 hasilnya juga 36 Kita lanjutkan 2 kali 15 Sama dengan 30 Jika kita balik 15 kali 2 hasilnya juga 3 30 Kita lanjutkan Apa simpulan yang dapat kamu ambil Dari pengamatan yang kamu lakukan Samakah hasil perkalian 2 bilangan yang ditukar tempatnya Kita bisa jawab Samakah hasil perkalian 2 bilangan yang ditukar tempatnya Ya Jika perkalian ditukar tempatnya Hasilnya akan tetap sama Ya, contoh tadi 6 kali 7 sama dengan 42 Kita balik 7 kali 6 sama dengan 42 juga Ya Tapi Walaupun begitu Ya Kamu tentu masih ingat Bahwa proses perkalian 3 kali 2 Tidak sama dengan 2 kali 3 Meskipun hasilnya sama Jadi walaupun hasilnya sama Tetapi proses perkaliannya berbeda Kita ingat Contoh disini ada 3 dikali 2 3 dikali 2 hasilnya berapa sih 3 dikali 2 hasilnya berapa tadi 6 Begitu pula 2 dikali 3 Hasilnya sama dengan 6 Tapi Proses pemecahannya berbeda Kalau 3 dikali 2 Kita bisa jabarkan kemarin Pada tema 1 Yaitu 2 ditambah 2 Ditambah 2 Kalau 2 dikali 3 3 ditambah 3 Ya, berbeda bukan? Ya, ini berbeda Walaupun hasilnya sama Tetapi proses pemecahan perkaliannya ini berbeda Ya, kita lihat disini ada gambar kucing dalam sangkar Ya, kucing dalam sangkar Disini kalau kita lihat Jangan sangkar Kalian kucing dalam kandang Ya Kita lihat disini ada 3 buah kandang 1, 2, 3 Di setiap kandang Kita bisa lihat disini ada 4 ekor kucing Jadi, kita tulis bagaimana ya Kita tulis seperti ini Ya 3 ekor Eh, 3 buah kandang kucing 3 Dikali 4 ekor Kucing Di setiap kandangnya Berapa hasilnya kira-kira? Ingat 3 dikali 4 Bagaimana cara menghitungnya? Ayo 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Hasilnya berapa? 2 12 Disini 2 12 Kita lihat Nah, sekarang Sepertinya dibalik nih Ya Kandang kucingnya sekarang ada 1, 2, 3, 4 Sedangkan setiap kandangnya Ada 3 ekor kucing Sekarang kita balik perkaliannya 1, 2, 3, 4 Ada 4 buah kandang Kita tulis disini 4 Buah kandang Setiap kandangnya Berisi 3 ekor kucing 4 dikali 3 Nah, berapa 4 dikali 3? Ingat Jika perkalian Walaupun dibalik Hasilnya akan tetap Sama 12 Tapi Bedanya adalah Cara Proses Pemecahan Bilangannya Jika 3 kali 4 Kalau kita jabarkan Adalah seperti ini 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Yang hasilnya sama dengan 12 Namun Jika 4 kali 3 Kita bisa Jabarkan Seperti ini 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 3 Hasilnya berapa? 6 Terus 6 ditambah 3 sama dengan Berapa? 9 9 ditambah 3 sama dengan 12 12 Walaupun hasilnya sama sama 12 Tapi cara penjabarannya Berbeda Kita lanjut ke halaman selanjutnya Wah Disini ada Tikus Ya Ada tikus Banyak sekali nih tikusnya nih Kita hitung disini Ada berapa kandang nih 1 2 3 4 5 Ekor 5 buah kandang Tikus Lalu kita hitung Di setiap kandang Ada berapa tikus ya Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 Setiap kandang tikus ini Ada 6 ekor tikus Kita tulis seperti gimana? Seperti ini Kita tulisnya 1 2 3 4 5 5 5 buah kandang tikus Setiap kandang tikus Isinya ada 6 Kita tulis 6 disini Ya 6 ekor tikus Lalu Kita Jabarkan dulu langsung ya 5 Kali 6 Sama dengan 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 6-nya ada 5 1 2 3 4 5 Lalu Berapa aslinya kira-kira? Ayo Berapa? 30 30 Ya Jadi totalnya ada 30 ekor tikus Kita tulis ini 30 boleh Ya Jadi total semua ini adalah 30 ekor tikus Kita tidak perlu menghitungnya satu-satu Cukup dengan menggunakan Rumus matematika seperti ini Ya Perkali Mudah kan? Sekarang kita turun ke bagian gambar yang bawah Ya Jika tadi ada 5 ekor 5 kandang tikus Sekarang ada berapa nih? 1 2 2 3 4 5 6 Ada 6 kandang tikus sekarang Kita tulis disini 6 kandang tikus 6 Ya Setiap kandangnya ada berapa? 1 2 3 4 5 Ada 5 ekor tikus Kita tulis 5 disini Jadi ini sama aja dibalik ya Ada 5 kali 6 Sekarang 6 kali 5 Kita jabarkan 6 dikali 5 Sama dengan 5 ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 1 2 3 4 5 Ada 6 5 nya ada 6 Kita hitung nanti ya Berapa kira-kira hasilnya? Sama Betul Hasilnya sama 30 juga Ya Ingat Kalau perkalian Dia hasilnya adalah Maaf Jika perkalian Bilangannya dibalik Hasilnya akan tetap sama Ya Walaupun penjabarannya berbeda Sekarang Disini ada Contoh soal Ini halaman 58 Kalian bisa kerjakan Ini tugas kalian di rumah Ya Tugas Ya Tugas Bapak guys contoh satu soal Ya Kita lihat disini 1 dikali 10 Sama dengan 10 kali berapa 10 kali 1 Tentu saja Gampang kan Lalu Bapak minta Ditulis hasilnya ya Biar kalian bisa menghitung Lebih mudah 1 kali 10 Sama dengan 10 Ya Begitupun Nomor 2 3 4 5 Sampai nomor 10 Kurang lebih Caranya sama Seperti Apa Seperti Pertukaran Pertambahan Pada pertemuan yang kemarin Biar kita tinggal Menukarnya saja Tapi disini Bapak minta Untuk ditulis Hasilnya berapa Ya Begitu Tugas ini bisa kalian Langsung kerjakan Di buku paket langsung Ya Setelah itu bisa kalian Foto Lalu kalian kirim Hasilnya ke link Ya Yang sudah Bapak sediakan Besok pagi Eh besok pagi Pagi ini Lalu selain itu Selain tugas ini Bapak akan minta Kamu untuk Menyanyikan lagu Burung Kutilang ini Ya nanti Untuk lagunya Seperti apa Bapak akan Kirimkan Di Video Youtube Di grup Akan Bapak Kirimkan videonya Jadi kalian bisa Belajar bagaimana Nadanya Bagaimana syairnya Lalu setelah kalian Siap Setelah kalian yakin Hafal Ya Lagu Dan juga liriknya Dan juga Melodinya Kalian bisa Merekamnya Dan mengirimkannya Langsung ke Whatsapp pribadi Bapak Untuk mendapatkan Nilai Prakarya Atau SBK Ya Mungkin itu saja Pelajaran kita hari ini Semoga bisa Bermanfaat Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh